Tapi penelitian dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Sam Harris dalam rangka dia menulis buku moral landscape-nya ini, dengan berat hati akhirnya saya setuju. Dengan apakah kita perlu moral landscape yang baru atau tidak. Kalau kita berbicara mengenai moral sekarang, ini yang kita sebut moral sekarang ini, hanya seperti politik, itu hanya triple value. Loyalitas kesetiaan pada suku-kesukuan. Entah apalah sukunya, gerombolannya. Kalau gerombolan memiliki satu value, dia akan menganggap nilai itu harus dijalankan. Tidak peduli bertentangan dengan value dari gerombolan lain. Moralitas pada satu kelompok bisa sangat bertentangan dengan moralitas pada kelompok lain. Itu makanya saya berani mengambil word kayak gitu. Seperti politik, yang namanya moral itu hanya tribal loyalty. Loyalitas kita kepada kelompok. Misalkan, kamu sesama penyembah pohon beringin, boleh menyebarkan ajaranmu. Tapi para penyembah pohon cipluan, menyebarkan tidak boleh, kan tidak fair. Tapi yang namanya moralitas memang tidak pernah fair. Bagaimana ini? Kamu dari penyembah pohon beringin, beralih ke penyembah pohon cipluan, kamu sebut dia murtad. Dari penyembah cipluan yang kamu sebut dia insaf. Dari mana ukurannya? Ini standar moralnya. Jadi jelas ya, yang namanya reciprocal altruism tadi jelas kan? Bahwa ya itu tadi mele-mele. Yang masuk kelompokmu kamu bilang sadar, yang keluar dari kelompokmu kamu bilang murtad. Dan itu ada konsekuensinya. Kalau meninggalkan kelompokmu, harus dikejar sampai mati. Repot. Tapi kalau masuk kelompokmu baru, dia dapat privilege. Dapat nasi bungkus tiap hari. Jadi suka atau tidak suka, moral itu seperti itu. Dalam sudut pandang neurosains. Jadi kalau kita menemukan standar-standar moral, standarnya yang paling universal sekarang ya biologi. Bukan standar humanisme, bukan harus sesama binatang. Tidak. Jadi kita memperlakukan binatang dengan memperlakukan tumbuh-tumbuhan dasarnya apa? Itu perbedaannya. Ya tadi biologi tadi itu. Jadi sekarang bahkan di New Zealand itu ada undang-undang kesejahteraan biri-biri, meskipun biri-birinya tidak merasa ada, tapi kita sekarang diharuskan, diharuskan menghargai emosi biri-biri. Supaya dia sejahtera. Kalau kita mengacu pada proposalnya si Sam Harris, apakah kita boleh menyembelai anjing itu? Ternyata sekitar 7,5% anjing itu merasa dirinya ada. Wah ini jangan disembelai kalau gitu. Atau nanti ya memang kalau makan daging ya membuat, membuat daging bukan terus kita miara sapi, tapi kita membuat daging dari bahan-bahan yang ada. Kan sebentar lagi bisa. Kita membuat dari benda-benda mati dibuat jadi protein. Itu lebih bagus lagi. Tapi kan standar moralnya kalau kita menggunakan biologi, salah satunya adalah ini kan binatang punya emosi, tumbuh-tumbuhan, enggak punya emosi, dibunuh enggak apa-apa tumbuhan. Tapi kalau mau bunuh binatang harus dibius dulu supaya binatangnya enggak stres. Bayangin aja, dan kamu menyembelai ayam, ayamnya kamu bios dulu. Itu bisa terjadi kalau kita menggunakan standar-standar moral yang baru. Nah sekarang mengenai kenapa orang enggak banyak tahu seperti pertanyaanmu tadi, ya memang yang dipentingkan untuk pengetahuan bukan itu. Jadi gini ya, ada yang namanya pengetahuan tradisional dan apa yang disebut non-ilmiah, ada pengetahuan ilmiah. Yang non-pengetahuan ilmiah, itu yang disebut pengetahuan standar, itu sumbernya adalah teks suci. Teks suci itu entah primbon, entah apa, pokoknya teks suci. Harus ada teks suci yang dari lelembut, pokoknya petunjuk dari lelembut, terus kemudian kamu logika-logika. Jadi kalau kamu hidup di masyarakat Jawa, zaman kapan, itu primbon, semua kamu lihat primbon. Ini harinya Senin Wage. Senin 4, Wage 4, 8. Wah ini Nogodino ada di utara. Jadi kamu logik kamu itu, kamu jangan pergi ke utara. Begitu ada yang ke utara tusuk kecelakaan, kamu harus dikasih tahu. Ini Senin Wage. Nogodino ada di utara. Kamu jangan. Itu artinya kebenaran menurut pengetahuan tradisional, pengetahuan ya, mereka tahunya itu. Pengetahuan tradisional adalah hasil kalian antara teks suci itu dengan logika. Kalau nggak pakai logika, teks suci nyatuh, hasilnya nol, nggak berarti apa-apa. Atau kamu pakai logika, nggak ada teks suci-nya, ya dianggap nol, karena nggak ada dasarnya. Kalau kamu tidak dianggap benar oleh masyarakat tradisional. Ada dalilnya itu dalil primboni sama dalil alkali. Pengetahuan ilmiah atau masyarakat modern ini yang dipakai variabelnya juga dua. Yang pertama adalah data faktual, variabel yang kedua adalah hitung-hitungan matematika. Kalau kamu punya data, nggak kamu hitung, fakta nggak kamu hitung, nggak ada artinya. Hasilnya nol. Atau kamu hitung, tapi nggak ada dasar datanya. Ya nggak ada. Jadi berbeda memang. Jadi kamu jangan heran itu. Mereka Zoom meeting ratusan orang itu, Profesor, dokter, yang dikutip adalah primbon-primbonnya masing-masing. Jadi kalau tidak berdasarkan primbon itu tidak punya nilai. Terus dia main pikirannya, logikanya. Bagaimanapun juga meskipun gue gelarnya renteng, tapi itu adalah pengetahuan tradisional, bukan pengetahuan ilmiah. Kalau kamu mengatakan, kenapa kok seperti itu? Kamu jangan salah. Manusia ini sebagian besar masih ada di pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu ribuan tahun dipegang. Memberikan manfaat ribuan tahun. Tidak bisa kamu gusur demikian saja. Itu nggak bisa. Faktanya seperti itu. Karena dunia berjalan itu tidak dengan mengikuti selera kita. Dunia ini punya aturan sendiri meskipun kita adalah bagian dari dunia. Manusia itu variable yang mengarahkan jalannya kehidupan ini. Iya, benar itu. Bahwa manusia yang menyebabkan adanya misalkan puffing block di mana-mana, ada beton mulai dari kutub utara sampai kutub selatan. Hanya manusia. Nah, itu. Ya?